Intro Banyaknya warga negara Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia baik untuk berwisata maupun berbisnis mendorong sejumlah warga Indonesia untuk mempelajari bahasa Mandarin di Tiongkok Salah satunya di Universitas Huachiyo yang terletak di Distrik Jimei, Kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Huachiyo, Li Hui, mengatakan ada 312 mahasiswa Indonesia belajar di universitas ini Beberapa di antaranya merupakan pejabat kepolisian Salah seorang pejabat kepolisian dari Polda Jambi Brigadir Ria Ues Korne mengatakan beberapa pejabat kepolisian Indonesia dikirim oleh Polri untuk belajar bahasa Mandarin di Tiongkok mengingat banyaknya kasus yang menimpa atau dilakukan oleh warga negara Tiongkok di Indonesia Dengan mempelajari bahasa Mandarin akan mempermudah mereka untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan warga Tiongkok di Indonesia Sementara itu, salah seorang mahasiswa dari Bali yang kini mendapatkan beasiswa di Universitas Huachiyo Anagong Ayu Megatrianadewi mengatakan mahasiswa Indonesia di Tiongkok tidak hanya belajar bahasa Mandarin tetapi juga terlibat dalam sejumlah kegiatan yang mempromosikan budaya Indonesia Baru-baru ini digelar Festival Budaya Indonesia dan melalui festival ini mereka dapat memperkenalkan budaya Indonesia termasuk kuliner Indonesia kepada mahasiswa Tiongkok maupun mahasiswa dari negara lainnya Mereka juga mengaku semakin mencintai budaya Indonesia Sebagai bentuk pertukaran budaya dan memajukan pendidikan Indonesia dirinya bersama beberapa mahasiswa lainnya juga akan magang di SMA Negeri Satu Singaraja untuk mengajar bahasa Mandarin pada bulan Juli mendatang Dari Provinsi Fujian, Tiongkok Chodevi, TV Arribali melaporkan Saya dari SMA Tiongkok Yaitu tahun 2016 Terus sebelum datang ke Cina Saya juga pulang dulu di Medan Nama kampusnya sekolah tinggi bahasa asing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!